Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dapur ajib akan membuat bolu marmer yang super lembut bismillah pertama kita masukkan 125 gram tepung terigu 12 gram tepung maizena 15 gram susu bubuk 100 gram gula pasir dan pasta vanila secukupnya bisa diganti vanili bubuk serta 8 gram esp kemudian masukkan 5 butir telur ini jadi menggunakan metode all in one ya kemudian kita mix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer sampai adonan mengembang kaku kental berjejak seperti ini kemudian kita matikan mixernya saya ambil 1 sendok makan adonan untuk membuat motif di bagian atas dan untuk sisa adonan tuangi dengan 135 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah bersuhu ruang aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata selanjutnya untuk adonan ini bisa kita ratakan menggunakan spatula sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai benar-benar semuanya tercampur rata pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah kemudian ambil adonan untuk setiap mangkoknya ini saya timbang seberat 100 gram ini nanti akan dipakai untuk membuat motif marmernya untuk satu bagiannya saya tambahkan pasta strawberry dan satu bagian saya tambahkan pasta coklat black flores kemudian ini kita aduk rata dan untuk adonan coklat akan saya tambahkan setengah sendok teh coklat bubuk ini juga bisa di skip ya jadi cukup pakai pasta aja kemudian diaduk rata jika sudah ini siap untuk dituang ke loyang saya pakai loyang tulban diameter 22 cm yang dioles margarin dan ditaburi tepung tipis-tipis saya tuang dulu adonan putih di bagian bawah selanjutnya kita timpa dengan adonan coklat di beberapa tempat seperti ini lalu saya tambahkan yang strawberry kemudian timpa lagi dengan adonan yang putih seperti ini diratakan di bagian atas dan kita beri lagi adonan coklat di beberapa tempat seperti ini untuk motifnya ini sebenarnya acak aja ya sesuai selera masing-masing kemudian ini saya tambahkan yang pink lagi begitu seterusnya ya sampai semua adonannya selesai oh iya sebelum lanjut bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi saat kami upload video terbaru nah ini adalah adonan putih yang terakhir ya saya ratakan di atas permukaannya seperti ini kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan yang tadi kita pisahkan di awal beri pasta coklat ini akan dipakai untuk membuat motif sebelumnya kita hentak-hentakan dulu seperti ini loyangnya ya kemudian baru kita beri adonan coklat di atasnya kemudian dengan bantuan tusuk sate atau lidi kita buat motif seperti ini jika sudah ini langsung bisa kita oven di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya saya pakai otang untuk lubang bagian atasnya saya tutup seperti ini ya karena saya pakai otang gunakan api sedang selama 40 sampai 45 menit jika pakai oven listrik bisa menggunakan suhu 140 sampai 150 derajat api atas bawah nah ini yang sudah saya oven sekitar 45 menit kemudian bisa kita angkat dan kita keluarkan dari loyang selanjutnya bisa ditunggu sampai hangat atau dingin baru kita potong-potong dan ini sudah dalam keadaan hangat ya akan saya potong-potong alhamdulillah untuk motif dalamnya seperti ini ya masya Allah cantik banget dan yang pasti ini pori-porinya halus sekali empuk dan juga lembut banget bismillahirrahmanirrahim yuk langsung aja kita cobain ini pas dipotong terasa lembut banget dan pas dimakan ini gak seret sama sekali selamat mencoba di rumah semoga video ini bisa bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa untuk klik video saya yang ada di layar akhir ini ya terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh